Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TV Ribung Kulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, anda kembali menyaksikan Berendau TVRI Bengkulu edisi hari ini yang bertemakan tes kesehatan Paslon Pilkada Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Taufik Ramadan selaku ketua tim pemeriksaan kesehatan Paslon Cakada 2024, dan juga Bapak Aseptopan selaku akademisi. Sayang ke Pak Aseptopan dulu nih. Ini berarti kan dari obrolan kita tadi ini jadi isu lagi nih sebenarnya Pak, ini dari aspek sosiologisnya. Artinya kalau disabilitas sih nggak boleh sih nih, mau nyalon kepala daerah nih artinya Pak. Seperti apa pandangannya? Ya, sebenarnya kan tadi, kalau secara universal manusianya dianggap sama kan itu ya, secara hukum gitu ya. Nah tapi kan ada spesifikasi yang harus dipilahkan. Semua orang misalnya kan boleh menjadi pilot katakanlah pesawat. Tapi maaf ini, yang disabilitas ini bisa nggak? Yang kekurangan ini, kan itu kan ya? Itu tidak bisa. Bukan berarti ada diskriminasi kekurangan itu, kan itu ya? Tapi memang mengharuskan Anda mampu ini, ini, ini. Semua unsur harus seperti itu. Jadi bukan karena tindakan diskriminasi terhadap disabilitas pada saat, pada saat, mana tahun makanan, dia ingin menjadi pilot, kira-kira itu. Nah bayangkan, kalau kita analogkan itu, ini adalah pilot suatu bangsa, misalnya kalau di tingkat nasional, atau suatu regional besar, kan itu ya? Nah itu, kekurangan-kekurangan ini harus hati-hati gimana, kan itu? Sehingga jangan sampai, misalnya tadi, karena kekurangan itu, dari ekspres jasmani, apalagi nanti rohani, itu bisa menghambat, gitu kan, kepemimpinan beliau, kan itu kan, mengatur atau menjadi pilotnya masyarakat itu. Oke, kalau Bapak melihatnya, ketika misalkan secara jasmani ini ya Pak, indera, beberapa indera mungkin dinyatakan tidak fit, gitu tuh, tidak jalan dengan sesuai dengan seharusnya, seperti, matanya kurang jelas, atau misalkan gerak tubuhnya seperti yang dikatakan dokter tadi, otaknya merintahkan ke kanan, ternyata dia ke kiri. Itu sangat berpengaruh, Pak. Karena kalau kita lihat sekarang, pegawai-pegawai ada kelompok khusus yang menerima disabilitas, bahkan Polri, Pak, menerima disabilitas. Ketika ada seseorang yang akan mencalonkan diri, menjadi kepala daerah, seberpengaruh apa? Ya, oke, kalau misalnya seperti tadi, dikerjakan di mana nih? Misalnya, misalnya Polri, oke, ini ada yang buta, maaf ini, misalnya kan masuk Polri, apa yang bisa dikerjakan? Sesuaikan dong, dengan kemampuan itu. Nggak mungkin misalnya kan, diberi tugas yang mengharuskan dia memang seperti itu. Nah, kasus seperti tadi, nanti dokter bisa menjelaskan misalnya, apakah misalnya yang kacamata, ya, minus atau plus itu dinyatakan tidak sehat? Kan kira-kira itu kan? Karena secara normal kan tidak sehat, tapi ada alat yang memang membantu untuk itu. Ya, pakai kacamata, nggak masalah. Kira-kira itu kan? Ada yang mencari budek nih, maaf, kurang dengar. Tapi masih bisa, begini tuh kan? Dengan apa? Alat dengar. Nggak masalah. Nah, kira-kira itu. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Bukan berarti mencari manusia yang betul-betul sehat sempurna kan gitu. Nggak ada juga ya Pak? Sehat sempurna misalnya, itu. Oke, mungkin ada, tapi nggak ada untuk ke arah situ, kira-kira itu. Nah, akhirnya ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Tapi kalau misalnya dia, misalnya maaf aja, ini jantungnya, ini udah gini, ini nggak mungkin lagi bisa diperbaiki gitu kan. Tes kesehatan kemampuannya sekian persen lagi, gitu kan gitu kan. Ya, itu baru dinyatakan tadi, un-fit. Oke. Itu kan. Yang fit-nya gimana sih? Ada misalnya, katakanlah, standar-standar itu. Oh, ini masih fit. Udah sekian persen kan gitu kan. Itu kan kira-kira. Karena betul-betul tadi saintifik tadi, ini masih dimikulkan ini. Kalau misalnya 100% fit, ya nggak mungkin juga kan. Tapi ada toleransi, batas-batas, ambang batas kemampuan itu. Oh, ini masih bisa. Nah, gitu kan. Artinya penilaiannya sangat kompensif, untuk menilai 5 tahun ini kira-kira bisa. Dan katakanlah untuk memutuskan Anda layak, tidak layak itu, kan hanya dua tadi ya. Fit dan un-fit. Nah, ada ambang-ambang tadi, standar-standar gitu kan. Bukan dicari yang paling sempurannya, tidak. Nah, kira-kira itu mungkin. Oke. Sayang ke dokter. Jadi, hasil yang dikeluarkan itu cuma antara dua tadi dokter. Atau seperti apa sebenarnya mekanisme dari yang sudah kita obrolkan ini? Sangat kompleks ini dokter. Ya, jadi kan seperti sudah kita bicara tadi, bahwa tentu tidak ada yang sempurna sehat. Ada beberapa calon mengalami hipertensi, mengalami kolesterol tinggi, mengalami juga beberapa hal yang dalam pemeriksaan darahnya tidak sesuai dengan koridor gitu. Tapi, apakah kita langsung kita putuskan dia tidak bisa maju? Nah, jadi yang seperti sudah saya katakan tadi, bahwa kita lihat cuma ada dua kesimpulan. Satu pertama dia layak atau fit. Yang kesimpulan kedua dia tidak layak atau un-fit. Bagaimana dengan yang fit atau layak? Ya, artinya dia mampu untuk lima tahun ke depan ini memimpin tidak ada gangguan. Nah, misalnya saya contohkan misalnya hipertensi. Apakah hipertensi akan mengganggu dia, apa namanya, memimpin? Kan hipertensi bisa kita obati dengan obat-obatan anti-hipertensi dan tentunya akan sembuh gitu. Nah, jadi kita pun bekerja itu berdasarkan kriteria yang diberikan oleh KPU. Itu ada surat keputusan KPU nomor 10-90-2024 bahwa kesimpulan akhir, ya cuma itu. Tidak ditemukan ketidakmampuan si calon. Yang kesimpulan kedua, ditemukan satu atau lebih kelainan medis, gangguan rohani, dan penyalahgunaan narkotika. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi kita berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Bukan KPU Provinsi, bukan KPU Kabupaten, tapi KPU Pusat yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPU. Dan ini yang harus kita jalani. Oke, jadi tidak bisa dinilai mentah-mentah gitu ya dokter ketika ada gangguan indera. Kita mikirnya ada gangguan indera. Tidak serta-merta itu bisa dinilai ini langsung unfit gitu ya dokter. Berarti, balik lagi nih dokter bertanya. Ketika situasi atau hasil yang dikatakan unfit itu seperti apa teman-teman dokter? Oh, bahwa tim pemeriksa kesehatan menilai sosok ini, seseorang ini dinyatakan tidak layak selama 5 tahun ke depan ini. Untuk secara kesehatan dia tidak layak gitu pemeriksa. Ya, jadi kalau unfit itu kebalikan dari yang fit tadi. Berarti ditemukan misalnya ada gangguan penglihatan. Misalnya, apa namanya, maaf ngomong buta. Kemudian misalnya penglihatan, misalnya penglihatannya satu matanya tidak bisa melihat. Kemudian kedua, pendengaran. Dia bisa tuli. Nah, kemudian misalnya juga ditemukan misalnya kemampuan jantungnya. Itu bisa kita lihat dengan treatment dan echo. Fungsi kemampuan jantung. Karena kalau misalnya kemampuan jantung, kalau misalnya dia tidak bagus, itu kami di tim kesehatan mengatakan, ya tidak bisa. Jadi ya semuanya, buat pemeriksaan ya sehat semua. Kemudian secara rohani, itu tadi ditemukan ada gangguan kepribadian ganda atau zizopren. Nah, kalau ada misalnya zizopren, otomatis gugur si calon. Oke, karena itu patah. Nah, juga berdasarkan kriteria KPU itu, bahwa pemeriksaan laboratorium atau darah, bila ditemukan adanya cirrhosis hepatis, cirrhosis hepatis itu suatu keadaan di mana hati atau hepar kita ini mengerut. Sehingga menyebabkan kondisinya si calon akan drop dalam beberapa waktu. Nah, ini termasuk unfit. Kemudian juga bila ditemukan adanya pemeriksaan di darahnya ada hepatitis C. Nah, ini otomatis langsung menggugurkan. Oke. Berdasarkan petunjuk dari KPU. Kemudian bagaimana dengan indikasi narkoba, ya. Bahwa indikasi narkoba itu, bila kita temukan ada, di dalam urin itu ada 6 zat. Kalau tidak, antara lain benzodiazepine, amfetamin, kukain. Nah, ini harus juga kita berkonsultasi ke BNN. Karena ada beberapa calon sedang meminum obat batuk yang mengandung morfin, kodein. Nah, jadi hasil rapat kemarin, karena yang kompetensi untuk melihat ini adalah BNN. Dan BN mengatakan bahwa ada bukti bahwa yang bersangkutan, sedang mengalami pengobatan, dan ada resep dan surat dokter yang memilih sanya. Oke, artinya ini sangat kompleks sekali ya dokter, harus dibahas secara kompleks. Dari tiga aspek tadi masih ada pecah-pecah lagi. Ternyata ada parameter-parameter tersendiri dari setiap organ tubuh yang ada dalamnya. Tapi intinya adalah, ini adalah satu aspek yang sangat penting, tahapan yang sangat penting harus dilalui untuk menuju pilkada di Provinsi Penggulu pada khususnya. Kita harus sudah terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.